17 1 pair Chinese in control here as well it's looking ominous 2 points needed 2 points ahead Halo bro, selamat datang di Valley Badminton Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah informasi terbaru dan terupdate seputar Badminton Indonesia Menghadapi Resto Olimpik tahun 2024 di Paris nanti, saya sepakat dengan jajaran Badminton Lovers Indonesia banyak dari mereka beranggapan PBSI terlalu lambat dan seolah memandang sepele perburuan point olimpiade yes, ini bener banget jika dibandingkan dengan negara-negara lain semisal Malaysia, China, Thailand PBSI saat ini agak ancur-ancuran banget baik dalam penataan renggenerasi ataupun dalam perbaikan kualitas pemain untuk merebut point to olimpiade Paris 2024 analoginya jika yang lain lari sekenceng-kencengnya untuk mendapat point Indonesia bergerak di tempat tanpa melakukan sesuatu yang bisa mengubah dirinya beberapa bulan terakhir Indonesia nirgelar mulai dari Malaysia Master Thailand Open dan kemungkinan Singapore Open 2023 juga akan nirgelar bagaimana tidak pentolan-pentolan mega bintang Indonesia hampir berguguran berjamaah semoga saja sisanya bisa juara PBSI seolah terlalu asik di zona nyaman terlena dengan penampilan-penampilan merari dan pencapaian prestisius di satu sektor saja yaitu ganda putra dan hal itu berakhir pada tahun ini Indonesia saat ini tidak ada yang mampu bersaing dengan negara lain tunggal putri hanya Georgie yang lumayan bagus ganda campuran tidak ada jelasnya awalnya Rehan Lisa melihat performanya di All England tapi redup juga setelah itu ganda putri sejak ditinggal Apri sepertinya sudah kehilangan perroh semangatnya Fadiah belum bisa menggantikan posisi dari Apriani Rahayu sementara di tunggal putra atletnya masih angin-anginan begitu pula di sektor ganda putra yang menurun drastis sejak Minions tidak lagi di nomor satu dunia sementara di negara lain terutama di sektor ganda putra pemainnya semakin beringas dan membahayakan jika tidak cepat berbenah dengan tepat alamat kita tidak punya sektor ganda yang bisa diandalkan dengan situasi yang seperti ini PBSI seharusnya sudah evaluasi setiap elemen mulai dari atlet pelatih ofisial tim medis hingga ke tempat latihan fisik ataupun mental termasuk juga dalam penanganan cedera PBSI sudah saatnya ambil langkah tegas bukan hanya karena orang dalam atlet yang sebenarnya tidak bagus tetap aja di PBSI atlet yang sudah seharusnya dipisah tetap aja disatukan pelatih yang seharusnya sudah keluar tetap aja di Pulau Adnas padahal ini akan mengganggu perkembangan bulu takis Indonesia kasian di luar sana banyak talenta muda yang ingin masuk Pulau Adnas tapi masih jelimet masuknya oke bro sampai disini pembahasan kita pada kesempatan kali ini jangan lupa terus saksikan video-video kami selanjutnya jangan lupa beri tanggapan anda di kolom komentar ya selamat menikmati